Intro Shalom Bapak Yusdara yang terkasih dalam Tuhan Di hari yang ketiga dari tema meningkatkan level pengharapan Poin yang selanjutnya akan kita bahas adalah Saat kita menaruh pengharapan kepada Tuhan Kita menaruh perhatian kepada kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita Ratapan 3 ayat 21-24 Betapi hal-hal inilah yang kuperhatikan Oleh sebab itu aku akan berharap Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku Kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya Apabila kita bisa memilih apa yang kita harus perhatikan Sebagai alasan kita untuk berharap Maka kita akan bisa memiliki Hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan Sebab kita bisa melihat bahwa kebaikan dan kemuran Tuhan itu tidak berkesudahan selalu baru tiap pagi Dan perhatikanlah ayat berikut ini Ratapan pasal 3 ayat 25-26 Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya Bagi jiwa yang mencari dia Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan Roma pasal 5 ayat yang kelima Mengatakan Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita Kita harus dipenuhi roh kudus setiap hari Untuk meningkatkan level pengharapan kita kepada Tuhan Saat kita dipenuhi roh kudus Maka kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita Dan atas dasar kasih Allah itulah Kita bisa memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan Kita dipenuhi oleh roh kudus Di saat kita berdoa dalam roh Menyembah dalam roh Dan merenungkan firmannya Roma 15 ayat 13 Semoga Allah sumber sepengharapan Memenuhi kamu dengan segala sukacita Dan damai sejahtera dalam iman kamu Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!